Terkait politik, saya sih berharap kita bisa membangun politik yang lebih, apa ya, antar hubungan politik yang lebih bisa menyatukan lagi dan menghentikan politik yang nantinya tuh memecah belah, gitu. Untuk lingkungan, pastinya ingin membuat generasi muda, termasuk teman-teman seangkatan saya yang lebih sadar lagi, terhadap lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, terus juga kita bisa mungkin melakukan go green, kayak gitu-gitu sih. Terus untuk ekonomi, ya pengennya para generasi muda ini juga bisa membuka usaha, membuka lapangan kerja, kayak gitu. Kalau menurut saya sih, kita bisa pertama tuh melihat seseorang tidak dengan kacamata yang berbeda, tapi beragam. Nah, dengan itu kita bisa menerima keberagaman, karena kalau melihat berbeda tuh seolah-olah ada sekat gitu, ibeda, ini bukan kelompok saya, gitu. Tapi kalau dengan menerima keberagaman, kita kan bisa tahu gitu, jadi, oh ini tuh keberagaman yang indah, gitu. Jadi, tidak melihat dengan kacamata yang berbeda, gitu. Kalau dalam keluarga, mungkin kita bisa berdiskusi dengan anggota keluarga untuk membagi pekerjaan yang ada di rumah, dan memberi tahu gitu, bahwa di rumah yang tinggal di rumah ini tuh kita semua. Maka untuk melakukan pekerjaan juga, seharusnya kita semua tidak dibebankan hanya kepada perempuan saja atau ibu saja, gitu. Tapi, anak laki-laki atau ayah pun bisa membantu agar meringankan beban yang ada di rumah. Nah, dari hal kecil itu kita bisa ber, apa ya, bisa menyebarkan itu ke teman-teman atau lingkungan sekitar, bahwa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tuh kita bisa dilakukan bersama, gitu. Jadi, tidak timpang. Kita bisa aktif mengkampanyekan prinsip keagamaan yang damai dan toleran, terus juga kita harus aktif menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, terutama keadilan dan setaraan gender. Di situ juga kita bisa aktif membela hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan yang terpindas. Tentang doktrin agama sih, itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya sendiri lebih memilih untuk menggunakan sosial media untuk memberi informasi, gitu, terkait hal yang untuk, apa sih, menetralisilah pemahaman-pemahaman yang seperti itu, gitu. Jadi, hal-hal yang tafsirannya tuh mengarah pada hal-hal yang seperti itu, saya tuh memberitahu bahwa itu tuh nggak seperti itu, gitu. Jadi, menggunakan media sosial untuk memberi informasi yang mengarah pada perdamaian tentunya, gitu. Satu sih, saya pesannya satu, biar milenial itu lebih produktif lagi, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.